Bahkan Nabi Muhammad juga mengatakan ketika bertemu dengan A'robi orang Arab Mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kaifah bagaimana Kaifah qaumun yuhibbu qauman Walamma yalhaqbihim Ada sekelompok orang cinta sama orang lain Tapi tidak nutut amalnya tidak nutut Walah bisa sempurna seperti mereka Maka dijawab Al-Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-mar'u ma'aman ahab yawm al-qiyama Orang akan dikumpulkan Dengan siapa yang dicintai pada hari kiamat Kemanakah hubungan hati tersebut tersambung Maka disitulah akan dikumpulkan Dengan siapa yang dicintai Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah Ni'mat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena disiang ini Walaupun dalam cuaca yang hangat Tapi kita masih mau bersadar diri Dan bersabar Untuk hadir di acara yang mulia ini Semoga berkah perkumpulan ini Allah akan memberikan kesembuhan atas kerinduan kita Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Para solehin mengatakan Dan kesempatan untuk berjumpa dengan orang-orang yang soleh Maka di dalam mengenang cerita beliau Di dalam mengenang sejarah beliau Dan menceritakan kembali Kisah kehidupan beliau Akan memberikan ketenangan Atas semua kegandawan yang ada dalam hati Maka cukuplah rintik-rintik hujan Yang Allah kirim kepada kita di majlis ini Maka itu akan menjadi obat bagi hati ini Sehingga akan menambah kerinduan kita Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Imamul Haddad, sahibu ratib Beliau juga mengatakan At-turuh pusul illallah hikasiratun Kama'an dadil anfasil basar Sungguhnya jalan kita menuju Allah Untuk kita bisa merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Merasa bahawa kehidupan kita tidak pernah lepas Dalam perhatian Allah Jalan menuju Allah sangatlah banyak Tapi beliau mengatakan Al-Imamul Haddad, sahibu ratibu Beliau mengatakan Tetapi aku, aku dan kami para sadabani alawi Para habaib sedunia Mengambil jalan garam Mengambil jalan kecintaan Kami mengambil cara kecintaan Kami hidup dan mati Semata-mata untuk mengungkapkan cinta Dan ekspresi kemahabbaan Dan kerinduan Kepada baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hanya dengan mahabba Dengan cinta inilah Yang akan menjadi sabab Kita akan dipertemukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau mengatakan Innal arwah junudun mujannada Faman ta'arrafa minhat talaf Wa matanakara minhat talaf Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau mengatakan Sesungguhnya Nanti saat kita dibangkitkan oleh Allah Saat kita dibangunkan dari alam kubur oleh Allah Junudun mujannada Kita tidak bangun sendiri Kata Nabi Muhammad Tapi kita akan berkelompok demi kelompok Dada ada orang bangkit dari kubur sendirian Dada ada Kita bangkit dan kita akan langsung berkelompok-kelompok Maka pakar sohabat bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasulullah Kalau begitu saya dikelompok siapa wahai Nabi Maka Nabi Muhammad mengatakan Faman ta'arrafa minhat talaf Yang dahulu saling kenal Yang dahulu saling cinta Yang dulu pernah akrab dan pernah mahabba Nanti ketika dia bangkit dari alam kubur Akan dikembalikan dan dikumpulkan kepala ada orang yang dicintai Tapi Nabi Muhammad mengatakan Yang dulu tidak kenal Yang dulu tidak cinta Yang dulu tidak mau duduk bersama Maka akan ikhtalaf Akan dipisahkan oleh Allah Saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka di itu ikhwani Saudara kami sesama Islam Kehadiran kita di tempat ini Tidak ada kalimat A dan tidak ada kalimat B Tapi kalimat kita hanya satu Bagaimana caranya hati ini membentuk Supaya punya hubungan yang kuat dengan Nabi Muhammad Ketika Nabi Muhammad Beliau mengatakan Kata Nabi Muhammad sesungguhnya di kota Madinah Ada beberapa orang Yang apabila kita melakukan perjalanan Tidaklah kita menempuh satu perjalanan Dan tidaklah kita melewati suatu lembah Kecuali mereka Orang-orang yang di Madinah Ma'akum bersama kalian Ada di Madinah ini Kata Rasulullah Ada orang-orang Yang tidak ikut perang sama kita Kita perang Kita jalan berkilo-kilo meter Mereka hakikatnya bersama kita Kata Nabi Muhammad Maka sahabat mengatakan Ya Rasulullah Mereka di Madinah Tidak ikut perang sama kita Kok bisa ada hubungan dengan kita Maka dijawab Nabi Muhammad Mereka punya udur Mereka ada sesuatu Yang harus diselesaikan Tapi karena hatinya Ingin seperti kita Walaupun mereka tidak berangkat Tapi mereka kepengen jihad sama kita Mereka ingin bergabung dengan kita Tapi mereka ada udur Tidak bisa bergabung dengan kita Allah maha tahu Dengan hati mereka Sehingga walaupun Dimanapun kita berada Mereka tetap akan bersama kita Kata Nabi Muhammad S.A.W Bahkan Nabi Muhammad juga mengatakan Ketika bertemu dengan A'robi Orang Arab Mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kaifah Bagaimana Ada sekelompok orang Cinta sama orang lain Tapi tidak nutut Amalnya tidak nutut Wala bisa sempurna Seperti mereka Maka dijawab Al-Nabi Muhammad S.A.W Orang akan dikumpulkan Dengan siapa yang dicintai Pada hari kiamat Kemanakah hubungan hubungan hati tersebut Tersebut tersambung Maka disitulah Akan dikumpulkan Dengan siapa yang dicintai Kata Nabi Muhammad Kata Nabi Muhammad S.A.W Kehadiran kita Ikhwani Ada di Masjid Al-Hilal ini Siang-siang Kita orang duduk Tidak ada tujuan lain Kecuali satu Kita mau mengenang Nabi Muhammad S.A.W Karena hanya beliau Yang akan menjadi sebab Kita selamat Kita selamat Bukan karena Amal ibadah kita Kita akan selamat Bukan karena Solat Dan dikir kita Tapi semata-mata Semuanya akan diselamatkan Oleh Allah Barakah Daripada Safaat Nabi Muhammad S.A.W